Pertanyaan dari Twitter, dari Uda Ardi S, Uda Ardi Underscore. Pengen gak sih panggung di tengah-tengah jalan, gak pake panggung? Lu punya nyari apa? Itu ngamen, beda itu, Mak. Aku pernah pas 17-an. Oh, gitu? Iya. Jadi panggungnya tengah-tengah itu nutup jalan. Gak ada panggung. Bentar. Itu mainnya lagi di mobil banyak gitu lalu-lalu. Ya, sebelum manggung bisa sih kita pake asuransi jiwa dulu ya. Tapi oke idenya lah ya. Oh, idenya oke. Perizinan sulit tapi kayaknya. Yang nonton siapa? Iya, benar. Dan gak bakal dikasih eje lah. Orang melayangin ceket boleh, boleh nge-ban. Armanun08, jawab sel. Jujur-jujurnya. Kenapa kita jadi kompak gitu? Nah, iya. Iya lah. Kita emang udah tau ibaratnya, udah tau dapur masing-masing, udah tau ini, jadi udah tau ininya. Jadi ya, buat saya ya, jawab popos ya. Ya, kayak orang pacaran aja, orang udah lama pacaran, kalo mau nyari yang baru lagi kita buang-buang waktu iya, perkenalan personal lagi iya, terus prestasi yang udah kita dapet, sayang aja kalo gitu aja ilang. Lagipula, kita ngeliat senior-senior kita kayak misalnya God Bless, Slank, mereka bisa, gitu ya, kita pengen gitu kayak mereka aja. Oh iya, Kotak udah 10 tahun, ya hebat, hebat sebuah grup band bisa bertahan selama 10 tahun. Dan di dalam 10 tahun itu, karya mereka tetap diterima, udah gitu saya suka bareng kan sama kotaknya di stage gitu ya. Si fans base-nya tuh lumayan cukup kuat, dan itu adalah modal yang bagus untuk sebuah grup band. Terus karyanya tetap disukai oleh angkatan yang 10 tahun yang lalu kotak pada saat keluar, sampai sekarang. Itu, 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 memaintain itu tuh sangat sulit. Dan itu sebuah berkah, kalo buat gue sih. Dua pertanyaan mungkinnya buat kotak dari saya, pengen aja nanya iseng. Buat kotaknya, yang pertama adalah, gimana sih cara menguasai atmosfer penonton. Piskang Arman nih, cuy. Gila, waduh. Jawabannya harus keren. Jawabannya harus keren. Oke, gue juga tau sih jawabannya juga. Kira-kira, gue sih. Bang Arman tuh ya? Gak, gak, gak gitu. Menguasai atmosfer panggung ya, apa? Yang pasti sih harus bener-bener dapetin song list yang oke, gitu. Dapetin mood naik turunnya pas gimana. Klimaksnya. Klimaksnya. Ya, kita menikmati panggung selama kita bisa menikmati panggung, gitu. Kita kan makin umur, makin umur, makin umur. Makin tua. Selama kita masih bisa nge-band, kita nikmatin panggung ini kapan lagi, kesempatan, gitu. Nikmatin. Orang melihat kita, ya gak peduli walaupun penonton mau diem, oke. Tapi kan orang tuh pengen dihibur, ya. Kita ada di situ menurutku dihibur. Terus yang hebat tuh Kang Arman sebenernya. Bisa menguasai panggung di sangat, mas Bujana main gitarnya diem. Terus Kang Thomas, tapi di situ, di tempat Kang Arman. Kang Arman bisa lari. Lari sambil nyai. Gila, men. Nah, kalau yang kedua sebenarnya buat antri. Kalau kamu tuh selama ini pas bareng kotak tuh nyanyi tuh untuk memuaskan penonton atau untuk memuaskan fans kamu, atau enjoy buat diri kamu. Kalau saya sih nyanyi bukan untuk diri sendiri, jadi nyanyi untuk penonton. Jadi ketika saya berkomunikasi juga dapetin suasana yang memang lagi ada di sana. Jadi misalnya ada penonton yang lucu, tiba-tiba tak tokan, wah gila ekspresi lu, lucu banget pas lagu ini. Jadi ya, saya banyak banget belajar dari Kang Arman. I love the car. Maaf Tadewi, hampur aja. I love the car. Kejuali kamu Cuma sama kamu Kejuali kamu Sakit sekali Sakit sekali Sakit sekali Tuhan tolong aku Bisakah ku minta Janganlah kau beri sakit yang ini Cintaku Cintaku hanya Kejuali kamu Kejuali kamu Kejuali kamu Tuhan tolong aku Kejuali kamu Kejuali kamu Kejuali kamu Mencinta Mencintaimu Kejuali kamu Kejuali kamu Kejuali kamu Kejuali kamu